Pesawat tempur adalah salah satu aset militer yang penting bagi negara. Tanpa adanya pesawat tempur, negara itu bisa menjadi target serangan paling parah dalam sebuah kasus peperangan. Karena itu negara-negara di dunia ini berlomba-lomba untuk mendapatkan pesawat tempur terbaik. Terlepas dari kemampuan dasarnya, pesawat tempur yang superior adalah yang memiliki teknologi tercanggih. Ia juga harus mampu mengangkat beberapa senjata sekaligus. Daftar jet tempur tercanggih selalu berubah setiap waktu seiring perkembangan teknologi terkini. Dan berikut 10 jet tempur terkuat dan tercanggih di dunia saat ini. Nomor 10 Subjust 39E Gripen Meski Subjust 39E Gripen buatan Swedia ini dapat dianggap sebagai jet tempur dengan harga tercanggau, versi E-nya yang keluar dalam beberapa tahun terakhir jauh dari kata murahan. Jet tempur ini dilengkapi dengan mesin baru, avionik baru, dan banyak peningkatan lainnya yang mengangkatnya ke level jet generasi 4.5. Lebih mahal dari pendahulunya, Gripen keluaran baru juga merupakan salah satu jet paling canggih. Sejauh ini baru angkatan udara Swedia dan Brazil yang memiliki versi terbaru. Nomor 9 Sukhoi SU-35S Sukhoi SU-30, SU-35, dan SU-37 Rusia bersama dengan Shenyang J-16 China Semua didasarkan pada platform SU-27 dengan berbagai peningkatan yang menawarkan kemampuan generasi 4.5. Setiap jet memiliki sejumlah varian dan modifikasi, namun SU-35S bisa dianggap sebagai versi pamungkas dari semuanya. Jet ini dilengkapi sistem elektronik terbaru yang akan diproduksi di Rusia, serta berbagai perbaikan pada badan pesawat. Kiri khasnya adalah nozzle mesin transvectoring yang dapat berbelok ke segala arah, membuat pesawat sangat mudah bermanuver. Nomor 8 Eurofighter Taipon Sama seperti banyak jet generasi keempat, Eurofighter Taipon dirancang pada tahun 70-an dan 80-an. Namun jet utama Eropa ini telah mengalami peningkatan berkelanjutan. Varian Trench 3 terbaru memiliki kemampuan udara ke udara dan udara ke darat yang jauh lebih baik berkat radar dan alat elektronik terbaru. Taipon digunakan oleh beberapa angkatan udara terkuat di Eropa dan Timur Tengah, termasuk Inggris, Jerman, Italia, Qatar, dan Arab Saudi. Nomor 7 The South Rafale Rafale dan Taipon mulanya dikembangkan sebagai satu pesawat, tetapi Perancis kemudian membagi programnya menjadi dua, dan membuat pesawat tempur terpisah untuk kebutuhannya sendiri. Tidak mengherankan kedua pesawat itu, setidaknya di bagian luar sangat mirip. Akan tetapi, penjualan Rafale lebih besar dalam beberapa tahun terakhir, dan varian terbarunya telah dikembangkan. F3R adalah varian terbaru dan memiliki banyak peningkatan pada pesenjataan dan sensornya. Saat ini, F4 sedang dalam pengembangan, dan akan mencakup peningkatan lebih lanjut pada radar dan avioniknya. Perancis, Uni Emirat Arab, India, dan sejumlah pelanggan lainnya akan mulai menerima pengiriman varian ini dalam waktu dekat, sementara banyak varian lama akan ditingkatkan. Nomor 6 Boeing F-15EX Eagle II Sebagai simbol kekuatan udara Amerika, F-15 adalah satu-satunya jet tempur di dunia yang mencetak lebih dari 100 target tepat sasaran di udara dan tanpa kekalahan. F-15EX yang dikembangkan oleh Boeing adalah varian terbaru dari jet tersebut. Pesawat ini memiliki radar baru, avionik baru, sistem senjata, serta peningkatan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Nomor 5 Shenyang FC-31 Jet tempur generasi kelima yang ringan ini sudah dirancang sejak satu dekade yang lalu dan sejak saat itu berada dalam ketidakpastian. Namun baru-baru ini, proyek itu dipangkitkan dan ditingkatkan. Kemungkinan besar itu akan menjadi jet tempur baru yang dibawa oleh kapal Induk China, bahkan bisa mencatatkan beberapa penjualan ekspor. Meski baru sedikit yang diketahui tentang kemampuan sebenarnya, foto terbaru menunjukkan FC-31 dengan rumah mesin yang didesain ulang, kanopi baru, dan banyak peningkatan menarik lainnya. Nomor 4 Lockhead Martin F-22 Raptor F-22 adalah jet tempur generasi kelima asli dan masih kuat. Dengan performa luar biasa, baik pada pertarungan jarak dekat maupun pertarungan di luar jangkauan visual, Raptor juga menampilkan salah satu desain paling tersamarkan yang pernah diproduksi. Angkatan Udara Amerika Serikat adalah satu-satunya pengguna jet ini, karena dianggap terlalu canggih untuk diserahkan ke negara lain. Namun jet itu kerap dikerahkan di luar negeri untuk dikunakan dalam beberapa misi tempur. Nomor 3 Chengdu J-20 Jet tempur generasi kelima China, J-20 Mighty Dragon adalah pesawat tempur yang berat dan kuat, yang dirancang untuk menyaingi F-22 dan Su-57. Meskipun karakteristik pasti dari jet tempur ini masih dirahasiakan, fakta bahwa China terus meningkatkan jet tersebut sudah diketahui dengan baik. Nomor 2 Sukhoi Su-57 Sukhoi Su-57 Vellon adalah pesawat siluman pertama Rusia. Perkembangannya melambat karena banyak masalah dan penundaan. Adapun pada awal 2022 hanya sejumlah kecil contoh produksi yang ada, tetapi mereka jauh lebih unggul dari prototip sebelumnya, dan Rusia terus melakukan upgrade ke pesawat ini. Pada tahun-tahun mendatang, Su-57 siap menerima mesin baru dan berbagai peningkatan lainnya, menjadikan jet ini sebagai peningkatan besar pada konsep Su-27. Ini adalah jet tempur berat dengan kemampuan manuver kecepatan rendah yang luar biasa, serta memiliki karakteristik siluman dan elektronik serta sensor yang terbaru. Nomor 1 Lockhead Martin F-35 Lightning II F-35 Lightning II tergolong kontroversial. Banyak kritikus menyoroti harganya yang tinggi, tetapi kinerjanya biasa saja. Meskipun tidak secepat jet generasi keempat atau bermanuver seperti yang memiliki mesin berfektor dorong, F-35 menebusnya di area lain. Jet ini sangat berteknologi tinggi, menggunakan sensor, komputer, dan tautan datanya untuk menyerap berbagai informasi. Hasil dari uji coba terbaru menunjukkan bahwa F-35 hampir tak terkalahkan dalam pertempuran di luar jangkauan visual dan tak tertandingi sebagai platform serangan presisi.